Hai Atomians, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata, senang berjumpa dengan anda semua Nah apa yang kita bahas pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman membahas tentang sunscreen Nah ini sangat penting untuk kita semua, agar kita tahu bagaimana cara kita memilih sunscreen yang tepat Nah tujuan sunscreen kita harus yang bisa melindungi kulit kita secara ganda Kenapa secara ganda? Yaitu yang mampu melindungi kulit kita dari UVA dan UVB Jadi ada dua jenis UV, sinar yang sangat kuat yang akan merusak jaringan kulit kita Apa yang dimaksud dengan UVA? UVA itu sinar yang mampu membuat jaringan kulit kita stres Dan akan mengakibatkan kerusakan jangka panjang di kulit kita Nah kalau UVB, itu adalah sinar yang sangat kuat yang akan membuat kulit kita terbakar dan akan menimbulkan flek di kulit kita Nah dan juga sunscreen yang kita pakai itu tidak hanya mengandung SPF, tapi harus ada PA Nah PA atau PA, terserah bagaimana Anda mau menyebutnya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Nah apa itu SPF dan apa itu PA? SPF itu adalah sun protection factor yang akan melindungi kulit Anda dari UVB Nah kalau pembahasan tadi, UVB berarti yang akan membakar kulit kita, yang akan membuat flek di kulit kita Nah apa itu PA? Kalau PA itu adalah protection factor of UVA Berarti yang melindungi kulit kita dari sinar UVA UVA itu yang akan membuat kerusakan kulit kita dalam jangka panjang Ya jadi sangat penting Dan tidak semua merek di luar sana, sunscreennya memiliki SPF dan PA Dan PA ini ada kadarnya Ada yang plusnya 1, plus 2, plus 3, dan 4 Minimal kita harus yang plus 3 Ya kalau bisa kita yang plus 4 Nah di luar sana saya lihat bahkan tidak ada PA-nya, hanya SPF 50 Banyak sekali kita belum mengetahui tentang PA Jadi kalau kita melihat sunscreen, kita hanya melihat SPF-nya berapa? 30, 50 Ingat, itu tidak cukup melindungi kulit wajah Anda Ya Jadi kita perlu yang ada SPF 50 dan PA plus minimal plusnya 3 Ya, non-atomi Ada 2 jenis sunscreen Dan kedua-duanya sudah mampu melindungi kulit Anda secara ganda Melindungi kulit Anda dari UVA dan UVB Dan juga sudah SPF 50 dan juga PA Ya, nah sekarang saya ingin memperlihatkan 2 jenis sunscreen dari Atomi Nah kita bisa lihat 2 sunscreen ini apa bedanya Saya jelaskan 1 dulu Ini adalah sunscreen Atomi sunscreen yang PA-nya plusnya 3 SPF sudah 50 Ya, dan yang ini pilihannya ada 2 warna Ini yang beige yang saya punya Nah, ada juga yang white Terserah kita senangnya mau pakai yang beige atau yang putih Ya, nah yang beige ini warnanya juga sangat bagus Kita bisa lihat texture-nya ya Saya kasih lihat Ya, seperti ini Nah, kita bisa lihat Cepat sekali menyerap dan tidak menyisakan warna di dalam kulit kita Sangat bagus Walaupun dia beige Jangan Anda bayangkan ini jadi warnanya coklat gelap di kulit Anda Tidak ya Nah, cara pakai sunscreen ini Setelah kita oleskan merah di kulit kita Kalau bisa, biarkan menyerap 30 menit dulu Baru Anda keluar untuk terpapar matahari Jangan langsung pakai, langsung keluar Kalau bisa, 30 menit Anda diamkan dulu Ya, nah kemudian Ada sunscreen yang terbaru dari Atomi Yaitu Absolute Essence Sunscreen Nah, ini PA-nya sudah plus 4 Ya, dan ini teknologinya memakai teknologi sel aktif Berarti dia sangat mampu akan langsung mencari di mana permasalahan di kulit kita Dan sunscreen, essence sunscreen dari Absolute ini Selain melindungi kulit kita dari UV yang kuat UV-A dan UV-B Dia juga mampu memperbaiki jaringan kulit kita yang mungkin sudah sempat rusak Dan memberikan efek pencerahan yang luar biasa Warnanya sangat mewah Anda kalau pakai ini Anda akan melihat kulit Anda sangat mewah Serasa Anda make up ya Ini warnanya bed juga Tapi lebih sedikit transparan Ya, dibandingkan yang tadi pertama Ini juga sangat lembut Sangat halus dan wangi sekali Anda bisa lihat Ya, sangat cantik warnanya Nah, jadi Anda sekarang sudah tahu Cara Anda memilih sunscreen itu adalah SPF 50 dan PA plus 3 atau 4 Dan ini semua disajikan dalam Atomi dengan harga yang sangat layak Ya, jadi dua sunscreen ini Sunscreen yang luar biasa Anda bisa dapatkan dari Atomi Dan demikian penjelasan saya Jangan lupa subscribe, lonceng, daaah Terima kasih telah menonton!